Kita masuk ke informasi olahraga di mana Bali United Pusam resmi mengontrak 5 mantan pemain tim nasional kelompok usia 19 tahun yang selama sepekan terakhir mengikuti seleksi. Sementara satu pemain mantan penggawa Garuda Jaya, Dinan Javier, memilih meninggalkan klub berjuluk Laskar Tridatu. 5 dari 6 mantan pemain tim nasional kelompok usia 19 tahun yang mengikuti seleksi di kesebelasan Bali United Pusam akhirnya resmi bergabung. Awan Seto Raharjo, Riki Fajrin, Hendra Sandi Gunawan, Yabe Sroni Maleifani, dan Martinus Novianto akan bereuni dengan pelatih Indra Syafri di klub yang musim depan bermarkas di Pulau Dewata ini. Manajemen menyodorkan kontrak kerja setelah penampilan kelima pemain di tahap seleksi dianggap memuaskan. Satu pemain lagi, Dinan Javier batal bergabung dengan Bali United Pusam karena tidak menyepakati nilai kontrak. Dinan tidak ada kecocokan kita dengan harga yang dia minta dan walaupun itu pemain yang saya besarkan sendiri tetapi ya kita melepaskan karena kita juga gak mau memangsa pemain. Ya dia punya pilihan lain, ya asal dia bisa berkembang untuk saya sih oke-oke aja. Selain lima mantan pemain timnas U19, manajemen Bali United Pusam juga telah menyelesaikan kontrak 15 pemain lainnya termasuk pemain andalan mereka, Bayugatra. Hingga akhir Januari, tim pelatih masih mencari 6 hingga 8 pemain lagi termasuk satu striker asing guna didaftarkan ke PT Liga Indonesia untuk memenuhi kuota 26 hingga 28 pemain yang diinginkan Indra Syafri. Kontributor Berita 1, Kuta, Bali